Tidak akan beruntung sebuah kaum yang memberikan atau memasrahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan. Bagaimana negara ini mau dibawa, bagaimana daerah ini mau dibawa, bagaimana palsi, bagaimana budgeting, dan seterusnya. Tapi kalau dia mengepak bareng, si cewek dan si cowok ini mengepak bareng, bakal tinggi. Dan itu yang terjadi juga pada negara ini. Kalau semua wanita di negara ini berperan aktif dan kemudian mengepak bareng sama cowok-cowok, dalam bidang politik lah, bidang ekonomi lah, kita bisa bayangkan seberapa tinggi negara ini. Hai sedulur jatim, ketemu lagi bersama saya Satria Pamungkas tentunya di Wangsulan dari Golkar Jatim TV. Gimana Gus Mama? Nerdek? Siap. Siap-siap aja nih Gus ya. Langsung aja kita akan menjawab pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh netizen di kolom komen Youtube kita. Wah ini Gus, pertanyaannya adalah, bagaimana kah hukum perempuan berkarir politik dalam Islam? Boleh tidak? Hah? Langsung boleh nih Gus. Padahal kan maksudnya kan dalam Islam kan katanya kan kalau perempuan tuh katanya nggak boleh jadi pemimpin gitu misalnya. Jadi kalau berkarir dalam politiknya... Tapi statement saya barusan bener nggak Gus? Aku jelasin utuh ya. Oke deh, ini nih asik nih. Bentar, pemanasan dulu. Oke, oke, oke. Jadi kalau konteksnya secara utuh itu, kalau ditanya boleh nggak sih berkarir dalam politik? Jawabannya tegas boleh. Karena politik itu kan adalah bagian dari kewajiban setiap orang ya tinggal berperan secara aktif atau tidak. Kalau saya pasif agresif Gus. Nggak percaya. Nggak percaya karena belum nikah. Oh loh, kan. Nanti ke situ-situ lagi. Jadi, tapi kemudian apakah ketika dia berperan aktif dalam politik dalam makna mengambil posisi, itu kemudian yang jadi perdebatan kan. Ada beberapa yang bilang, oh telak nih nggak boleh gitu. Sebenarnya kenapa sih Gus nggak bolehnya tuh Gus? Karena dia beranggapan kalau dia beraktif peran dalam politik dalam arti kemudian berjuang untuk mencapai sebuah posisi politik itu kan bicara tentang masalah umat ya, masalah orang banyak gitu. Ketika kita bicara politik kan bicara tentang bagaimana negara ini mau dibawa, bagaimana daerah ini mau dibawa, bagaimana policy, bagaimana budgeting, dan seterusnya gitu kan. Dan bagi kaum yang pertama ini, yang cowok banget gitu kan, dia beranggapan cewek itu penuh kekurangan. Ada banyak hadis yang mau nyatakan, bla 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 gitu kan. Ada yang bilang karena perempuan itu nanti mengambil keputusannya menggunakan perasaan, kayak gitu-gitu Gus. Iya, ada juga karena ada sebuah hadis yang bilang, Yang artinya Gus? Tidak akan beruntung sebuah kaum yang memberikan atau memasrahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan. Terus, terus, terus. Tapi hadis ini menarik gitu, menarik. Karena kalau dimaknanya sepotong, emang jadinya itu seakan-akan cewek nggak boleh banget gitu. Ada di tampuk kepemimpinan, ada di legislatif, ada di, apa namanya, sebuah hal yang bersifat menentukan sebuah kebijakan. Tapi, tapi ada lagi yang bilang, boleh-boleh aja kok gitu. Tapi, yang boleh itu nggak di semua posisi gitu. Dia berkarir pada level-level yang following, kayak DPR, anggota DPR nih misalnya kan anggota nih. Keputusannya kan kolektif kolegial gitu. Boleh-boleh aja gitu. Yang penting dia tidak berada pada hal-hal yang bersifat, pengambil keputusan yang bersifat krusial. Seperti peminan daerah, atau hakim pidana misalnya. Jadi, Abu Hanifah itu bermedawat seperti itu. Tapi, ada lagi yang bilang, boleh-boleh aja semuanya gitu. Nggak ada masalah gitu berarti. Karena yang bilang yang terakhir ini, yang boleh semuanya itu, dia beranggapan bahwanya Nabi itu bilang, kaum yang memasrahkan urusannya pada perempuan tidak akan beruntung, tidak akan mencapai sebuah kebaikan. Itu ada ceritanya gitu. Nah, boleh-boleh nih Gus. Ayo kita kupas ceritanya, Gus. Jadi, suatu hari di masa lalu. Wah, tahan berat nih Gus. Ada se... ini cerita kayak cerita dongeng ya sih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita semua suka lah pasti ya. Nah, hadis itu muncul karena ada sebuah kejadian di Kisra. Kisra itu sebuah kerajaan di Persia. Pada saat itu, yang kemudian Raja Kisra ini meninggal, Mas. Dimingal karena dibunuh anaknya, begitu. Anaknya sendiri. Anaknya sendiri, karena perebutan lah. Biar aja kan di kerajaan-kerajaan di masa lalu kan gitu. Terus, yang ngambil ke... Yang para pendukungnya bersepakat bahwasannya yang menggantikan. Karena si anak ini sudah berihanat, si anak cowok ini sudah membunuh orang tuanya dan berihanat. Maka yang menggantikan adalah anak perempuannya. Karena the last option-nya tinggal itu. Terus-terus apa yang terjadi, Gus? Sebenarnya tidak kapabel gitu, si perempuan ini. Maka kemudian, ulama muta akhirin beberapa bilang, kalau bahwasannya Nabi mengeluarkan kalimat itu kaitannya dengan Kisra, dan tidak kapabelnya seorang anaknya Kisra, itu menyebabkan Nabi berkata itu. Jadi tidak untuk semua. Kalau kapabelnya oke, kredibilitasnya oke, kirmuannya oke, gak ada masalah. Nah, itu. Silahkan diambil sini. Ada beberapa opsi tadi berarti ya, Gus, ya? Mau meyakini yang mana, gitu ya? Dan ini podcast yang saya menjelaskan terpanjang, dan Mas Satria tidak menipali di tengah, maksudnya? Karena saya itu beneran ini loh, Gus. Pengen tahu gitu kan. Karena kan zaman sekarang, apalagi di tahun 2022 ini, ya Gus sudah banyak wanita-wanita yang juga pengen mengambil posisi tentunya. Kalau aku bilangnya kan gini, Mas. Negara ini kan, bahkan dalam keluarga ya, kalau kita bicara tentang sebagai sebuah ekosistem terkecil, kan di sebuah masyarakat kan keluarga ya? Kalau yang ngepak sayap cuma cowok aja, ya gak bakal terbang tinggi nih burung, gitu. Nah, beneran. Burung ya? Burung dalam arti... Iya, iya. Maksudnya rumah tangganya itu analoginya burungnya itu kan, Gus. Iya, 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 iya. Tapi kalau dia mengepak bareng, si cewek dan si cowok ini ngepak bareng, bakal tinggi. Dan itu yang terjadi juga pada negara ini. Kalau semua wanita di negara ini berperan aktif, dan kemudian mengepak bareng sama cowok-cowok dalam bidang politik lah, bidang ekonomi lah, kita bisa bayangkan seberapa tinggi negara ini. Wah, luar biasa loh, Gus. Jawabannya ini loh. Mantep loh ini. Berarti boleh, ada beberapa... Iya, kalau gak diajak bercanda, mantep kok sama jawabannya. Jadi, retorisnya buat aku sih, sebenarnya Islam tidak melarang apapun. Tapi Islam membatasi yang sekiranya pada hal-hal primernya itu tidak kemudian terhilangkan. Cowok kodratinya adalah begini, cewek kodratinya begini. Selama kodratinya itu tidak hilang, hal-hal primernya tidak hilang, Madorotnya tidak terlampaui, Buat aku, aktualisasi diri pada semua bidang itu oke-oke saja, termasuk dalam bidang politik. Nah, ngopernya sama wanita boleh juga ya, Gus. Iya dong. Aman, tuh. Yang susah itu yang separuh wanita, separuh cowok. Wah, itu di mana posisinya? Itu dia tadi, semoga bisa menjawab pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lain, langsung aja ditaruh di kolom komen kita. Nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Terima kasih ya, Gus ya. Jangan bosen-bosen dong, Gus. Gak bosen, Mas. Iya, terus berarti ya? Terul. Trauma. Emang saya setraumatis itu, Gus. Yaudah, jangan lupa untuk di-subscribe channel kita. Dan jangan lupa follow social media kita juga. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Satria Pamungkas. Adios.